Halo, saya ingin bercerita tentang dua buku yang saya baca hasil karya orang Indonesia yang membuat saya terinspirasi. Saya banyak-banyak buku, tapi saya akan fokus pada dua buku yang paling penting buat saya dan hasil karya orang Indonesia. Pertama adalah buku Kartini. Well, sebetulnya bukan buku, tapi kumpulan surat-surat Kartini. Ada satu surat yang ditulis Kartini pada bulan Agustus tahun 1900 yang sangat luar biasa. Di situ dia bercerita mengenai motivasi awal kenapa dia terinspirasi untuk berjuang bagi rakyatnya, bagi Indonesia. Ceritanya begini, dia sedang sekolah saat itu mungkin SD, masih gadis kecil. Dan dia punya kawan, gadis kecil lain yang kebetulan orang Belanda. Pada suatu hari dia mengajak kawan gadis Belanda ini untuk bermain. Lalu si kawan gadis Belanda ini menjawab bahwa, saya tidak bisa bermain karena saya harus belajar bahasa Perancis. Jadi si gadis Belanda ini terus belajar bahasa Perancis. Lalu Kartini menjawab, kenapa kamu terus belajar? Kan belajar bisa nanti. Lagian itu kan bukan PR untuk kita hari ini. Si gadis Belanda menjawab bahwa, ya saya harus belajar bahasa Perancis karena saya ingin menjadi guru nantinya. Dan dalam waktu yang tak akan lama saya harus lulus dari sekolah ini. Dia cerita dan dia harus mengambil ujian. Salah satunya ujian bahasa Perancis untuk menjadi guru. Dan dia tidak mau gagal dalam ujian itu karena itu keinginannya dia menjadi guru. Kartini termenung. Lalu si gadis Belanda ini bertanya pada Kartini. Kalau cita-cita saya menjadi guru, cita-cita kamu apa? Kartini terhenyak. Dan dia sangat terkejut. Dalam surat itu diceritakan bagaimana dia sangat shock. Badannya bergetar. Dia tidak tahu jawabannya. Dia pikirkan itu lama. Dia tanya orang untuk bertanya bahwa, Apa itu masa depan? Dan bagaimana saya harus menjadi orang pada saat masa depan? Dia bertanya ke semua orang. Tidak ada yang memberikan jawaban yang puas. Dia bertanya ke bapaknya. Kartini bertanya pada bapaknya. Bapaknya hanya tersenyum. Dan akhirnya kakaknya atau ibunya. Saya lupa, tapi perempuan kakaknya mungkin. Atau saudara perempuan yang lebih dewasa. Sambil tersenyum dia menjawab Kartini bahwa, Ya tentu kamu bakal menjadi Raden Ayu. Kartini bingung karena dia pertama tidak mengerti apa itu Raden Ayu. Kedua, kenapa dia tidak mempunyai pilihan untuk menjadi apa yang dia inginkan. Jadi, memiliki keinginan, memiliki kehendak untuk menjadi sesuatu yang lain daripada diri kita sekarang, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan itu saya rasakan sendiri sebagai orang Indonesia yang dibesarkan di Indonesia melalui pendidikan Indonesia untuk mengekspresikan diri, untuk ingin mencapai sesuatu yang tidak kita punya sekarang, itu sulit untuk mempunyai ambisi kehendak. Buku kedua adalah buku Karangan Sultan Takdir Ali Syahbana, Layar Terkembang. Di buku ini ada dua profil. Lagi dua-duanya perempuan, yang satu bernama Maria, yang satu bernama Tuti. Maria ini digambarkan sebagai gadis yang ceria, yang senang, yang menarik. Sebagai pembaca, orang pertama akan tertarik pada Maria ini. Tuti digambarkan sebagai gadis yang serius, yang memiliki kemauan keras, yang serius. Jadi, pada awalnya pembaca akan tertarik pada Maria, dan kurang tertarik pada Tuti. Tapi di akhir buku itu, apa yang terjadi adalah, Maria meninggal, karena TBC. dan Tuti tetap hidup. Ya, tentu bukunya lebih kompleks dari ini, tapi pesan yang diingin disampaikan adalah, orang tradisional, yang bersenang-senang saja, dan hidupnya yang ceria, dan selalu tercium, akhirnya meninggal, masuk kuyang kuburan. Orang yang hidup adalah orang yang berkehendak. Itu yang Sultan Takdir Ali Syahbana tulis. Orang yang rasional, orang yang berkehendak, orang yang ingin mencapai sesuatu yang lebih dari dirinya. Berkehendak dan rasionalitas itu yang membuat saya terinspirasi. Sudah dimulai dari kartini, yang saya anggap sebagai pelopor intelektual, yang memperkenalkan era modern di Indonesia, dan dilanjutkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, yang juga mengemukakan ide moral dan moral rasional dan modernitas ini. Ya, status tahun kemudian, Indonesia saya sendiri, kita masih belum beranjak begitu jauh, tapi saya merasa terhormat dan bangga, dalam perjalanan menuju modernitas rasionalitas individu yang mempunyai kehendak ingin mencapai sesuatu. Individu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.